Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anakku semuanya Selamat pagi semuanya Bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Baik Kali ini Mr. akan Menjelaskan materi tentang Microsoft Award pada pertemuan Keempat Pertemuan keempat ini kita akan Belajar tentang Yang pertama adalah Caption Picture Yang kedua adalah Hyperlink atau Hyperlink Nah nanti kita akan Belajar bersama-sama Mari kita Buka Microsoft Wordnya Langsung kita latihan bersama-sama Oke? Nah Mr. Bunar akan memberikan Penjelasan terkait Materi yang Akan kita pelajari Materi yang akan kita pelajari Yang pertama tadi adalah Caption Picture Oke Caption Picture itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membuat Tulisan atau Caption pada Gambar yang kita Insert atau kita input Nah lalu untuk materi yang kedua adalah Tentang Hyperlink Nah Hyperlink ini fungsinya untuk Membuat Link pada gambar Nah link itu Sumber Sumber gambar yang kita ambil dari Google Contohnya seperti itu Jadi kita Masuk ke Google Ambil gambar Nah di gambar itu ada Linknya Link sumber gambar itu Lalu kita masukkan ke Microsoft Word Menggunakan Hyperlink Seperti itu Nah kita akan belajar itu Bersama-sama Oke semuanya Kita lanjut Baik yang pertama Kita akan membuat Halaman baru pada Microsoft Word Yang pertama Ya materi yang pertama itu ya Tentang Membuat layout Lalu kita membuat Apa Mengatur Size Ya Oke Kalian Masuk ke ToLayout Lalu Size-nya Kita buat 4 Seperti biasa Orientation Kita buat Portrait Lalu margin Kita buat Normal Oke Nah setelah itu Pertama kita akan Belajar In Apa Caption picture Caranya bagaimana Mister Oke yang pertama Kita buka Safari Atau Mozilla Atau Chrome Chrome Web browser Pada komputer kalian Masing-masing Nanti Tergantung kalian Adanya aplikasi apa Kalau Mister Adanya Safari Silahkan buka Web browser-nya Nah Oke Lalu Silahkan cari Menggunakan Google 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 .com Mister akan mencari Gambar Tentang Hewan Herbivora Nah kita akan Belajar sedikit Tentang Ipa ya Hewan Oh ini Sudah ada Herbivora Oke Nah Contoh Kita masuk Pada gambar Mister akan Memberikan contoh Hewan Herbivora ya Kita Ambil Gambar Sapi Ini aja ya Ini adalah Termasuk Hewan Herbivora Oke Klik aja Gambarnya Tunggu dulu Lalu kalian Boleh klik Kanan Pada gambar Setelah itu Open New Tab Open Image In New Tab Nah Kalau di tempat Kalian nanti ada yang Beda-beda Tulisannya Silahkan di klik Nah lalu Geser ke sini Nah ini adalah Hewan Herbivora Sapi Oke Di atas ini Kalian ada Linknya Nah itu nanti Kalian copy Jadi jangan di close dulu Gambar ini Silahkan kalian Klik kanan Save Image As Lalu disimpan Terserah kalian Mau disimpan di mana Lalu save Oke Setelah itu Buka Microsoft Word Tadi Nah Kita masukkan gambar Menggunakan Insert Picture Oke Insert Lalu kita cari Tool Picture Lalu Picture From File Kita cari Di Dokumen Oke Kalau Mr. Dokumen Lalu di tempat Kalian Boleh dokumen Boleh download Ya bebas ya Setelah itu Insert saja Gambarnya Oke ini sudah ada Gambarnya sudah masuk Setelah itu Pada gambar ini Kalian Klik kanan Disini cari tulisan Insert Pick Caption Nah Seperti ini Gambarnya Ada yang Figure Ada yang Equal Ada yang Tabel Tulisannya Nah Kalian silahkan Buat Sendiri Captionnya ini Dibuat Tulisan Gambar Satu Titik Seperti itu Silahkan klik New Label Tulis Gambar Lalu Spasi Satu Titik Seperti ini Lalu kalian pencet Oke Nah Langsung otomatis Disini ada Angka Satu Titik Satu Di belakangnya Ada Angka Satunya Lalu Spasi Tulis Sub Foto Sapi Hewan Herbivora Nah Seperti ini Oke Setelah itu Klik Oke Nah Ini akan muncul Seperti ini Langsung Ada Di bawahnya Ini adalah Fungsi Caption Picture Lalu Kalian Boleh Tengahkan Menggunakan Ini Center Text Silahkan Diklik Lalu Biasanya Kalau di buku-buku itu Diberi Hurufnya Dibuat Bold Seperti ini Nah Setelah itu Kita buat Gambar yang kedua Mister akan mencari Gambar Hewan Carnivora Pemakan daging Oke Untuk ini Jangan di close dulu Gambarnya Silahkan cari lagi Di Google Coba Pemakan daging Hewan Carnivora Seperti ini Nah Ada singa Ada macan Mister Ambil singa Aja ya Klik Pada gambar Lalu Cari gambar yang bagus Oke Klik kanan pada gambarnya Open image In new tab In new tab Jadi dia akan membuat tab baru Nah Seperti ini Jangan di close dulu Disini ada linknya Nanti kita masukkan linknya Sumbernya Klik kanan pada gambar Save image as Lalu masukkan ke Dokumen Atau Folder Yang kalian buat Save Oke Kembali lagi ke Word Nah Setelah itu Masukkan lagi gambarnya Insert Picture Tool picture Picture from file Lalu Cari gambar kalian Hewan Carnivora Klik Seperti ini Nah Setelah itu Buat captionnya lagi Nah Nanti akan Otomatis Insert caption Ini ya Pakai tool Insert caption Nah Ini akan Berubah otomatis 1.2 Dia akan otomatis Jadi kalian kalau Menginput gambar Semuanya akan otomatis Dari 1 sampai 2 sampai Yang kalian butuhkan Silahkan klik Tulis dulu Singa Foto Singa Hewan Hewan Karnivora Oke Klik Oke Nah Seperti ini Lalu Dibuat center lagi Lalu Dibolt Tulisannya Seperti ini Oke Sudah jadi Sudah jadi Captionnya Otomatis Nah Kalian kalau Buat lagi Nanti akan Bertambah lagi Angkanya Satu titik Tiga Satu titik Empat Seperti itu Oke Setelah itu Kita akan Masuk Ke materi Yang kedua Adalah Hyperlink Atau Hyperlink Oke Nah Anak-anakku Semuanya Silahkan Kalian buka Pada Web browser Kalian Di tempat Mesir Safari Disini Kalian Belum di close Jangan di close Dulu Jangan di close Dulu ya Yang tadi Kalian ambil Lalu di atas Ini ada Link Nah disini Ada sumber Gambar Silahkan Kalian Berikan sumber Gambarnya Dengan Menggunakan Hyperlink Ini di copy Klik kanan Lalu copy Seperti ini Nah setelah itu Masuk ke Microsoft Word Nah pada Gambar ini Silahkan Ini Tulisan Ini Kita block Lalu Klik Kanan Lalu Cari tool Hyperlink Disini ya Hyperlink Oke di klik Hyperlinknya Nah disini ada Alamat Atau address Klik Alamatnya disini Lalu paste Dipaste Disini ya Klik Lalu paste Nah Setelah itu Pencet Oke Nah seperti ini Nanti akan tampil Biru Seperti ini Warnanya Oke Lalu yang kedua Sama juga Linknya Tadi ada dimana Disini ya Ini linknya Mister Klik kanan Copy Lalu kembali Kembali ke Word Microsoft Word Lalu Oke Blok Tulisannya Klik kanan Hyperlink Lalu masukkan Linknya Paste Nah seperti ini Lalu pencet Oke Oke Sampai sini Sudah paham Nah fungsinya Nanti akan kelihatan Coba Kalian Klik pada Gambar Tulisan ini Warna biru Jika Dia Diklik Keluar Apa Browsernya Berarti Sudah benar Ini juga Coba ya Mister akan Membuka salah satu Mengklik salah satu Klik Oke Nah Ini adalah sumbernya Coba ini di close Diklose dulu Web browsernya Diklose Lalu kalian Masuk ke word Lalu kalian Masuk ke Word lagi Lalu kalian Masuk ke word lagi Nah Yang singa ya Coba di klik Pada tulisan singa Nah Dia otomatis Masuk Ini adalah sumbernya Ya Seperti itu Oke Semua sudah paham ya Untuk hyperlink Baik Baik Anak-anakku semuanya Itu tadi adalah Materi Pada pertemuan Yang keempat Nah Materinya tadi Apa saja Yang pertama adalah Insert Caption Ya Atau Caption Picture Nah Yang kedua Tadi apa Hyperlink Atau membuat link Pada tulisan Ya Itu tadi Ada Dua materi Oke Kalian silahkan Dibelajari Materi yang disampaikan Mister Lalu Mister akan Memberikan tugas Sedikit Untuk kalian Untuk praktek Di rumah Nanti bisa Dikumpulkan Via Google Classroom Oke ya Mister akan Memberikan tugas Sedikit Nanti akan Dituliskan Soalnya Kepada kalian Semua Baik Segitu dulu Semuanya Kelas 4 Tetap Semat belajar ya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih